Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer Nah di video kali ini kita akan lanjutkan playlist dari PHP dasar yaitu tentang membangun program PHP yang bisa melakukan create data, update, dan delete pada database yang ada di SAM ya kebetulan disini yang kita pakai adalah database-nya adalah MySQL nah saya sudah sediakan mungkin ini database di video yang sebelumnya tentang melakukan koneksi database disini saya sudah melihat dbtoco nah jadi di dbtoco ini nanti akan ada tabel namanya tabel barang ini deskripsi file-nya, field-nya, id barang, nama barang, harga barang, stok nah di tabel barang ini kita akan coba di video ini untuk melakukan create, update, dan delete pada tabel barang nah di database dbtoco nah orang sering bilang dengan mempersingkatnya crude gitu kan create, update, delete nah kita kan melakukan create, update, delete untuk tabel barang nah jadi kalau kita jika kita ingin memulai pemrograman yang menggunakan koneksi database menggunakan database dengan PHP maka pertama yang harus kita buat adalah koneksinya nah jadi kita langsung masuk aja ke editornya disini di latihan 10 saya buat file baru saya buat file baru di latihan 10 ini file saya kasih nama file koneksi.php jadi file koneksi.php melakukan konektivitas ke database MySQL dengan nama database dbtoco nah perintahnya tinggal con mysqli connect hostnya apa? localhost usernya apa? root password dari user yang kosongkan saja karena pakai same lalu pakai disini db underscore toko lalu jikoneksi if mysqli connect error connect error no maka tampilkan echo koneksi gagal string mysqli error connect error oke nah sekarang koneksinya sudah ada nah selanjutnya adalah kita akan buat link bukan link kita akan buat file untuk menampilkan isi data dari tabel barang yang berada di dbtoco sebelumnya saya akan desain lebih bagus lagi nanti saya akan desain lebih rapi untuk menampilkan datanya nah saya akan gunakan framework bootstrap disini sebentar saya konekkan dulu ke wifi sebentar ya saya konekkan dulu saya pakai akan pakai satu framework untuk desain yaitu bootstrap disini saya akan pakai bootstrap untuk melakukan desain dari tampilan nanti ketika kita ingin menampilkan data dari tabel atau tugas jadi biar desainnya lebih bagus aja dari sebelumnya sebentar ya saya koneksikan dulu jadi nah disini saya gunakan bootstrap saya buka langsung websitenya namanya get bootstrap.com nah disini saya mulai ambil template nya dengan klik tombol get start saya copy format badannya dari HTML saya copy lalu saya buat file baru saya simpan dengan nama di latihan 10 saya simpan dengan nama index.php oke lalu ini saya paste programnya yang tadi desain dari badan HTML nya badan HTML dari bootstrap nya nah di title nya ini saya ganti aja root table barang title barang ya lalu ini lalu saya ambil eh dokumentasi tentang table di search ini tinggal kita tulis aja table ini tidak panik ya ini adalah koneksi ini atau ini yang ini pilihan cut ini tadi ini 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 kita buat table nah ini kita ambil dokumentasi untuk membuat table dengan bootstrap kita lihat di bawahnya nah ketika kita ingin menggunakan konsep table seperti ini desainnya tinggal kita kita copy aja ini badannya ini jadi perintahnya untuk membuat table yang desainnya serapi itu copy aja yang ini ataupun bisa ada yang seperti ini desainnya copy tag yang ada di bawahnya tabel yang seperti ini kita ambil yang mana ya yang bagus ya nah ini kita ambil yang strip rose jadi kayak ada kesan zikzak warnanya jadi ada kayak kesan zebra ada ya bawa-bawa ada putih ada buah-buah gitu kita ambil yang ini saya copy lalu saya paste di editor saya ini disini saya letakkan diantara body dan slash body jadi ini badannya ini jangan digontak ganti lagi karena ini sudah diset untuk bootstrapnya supaya bisa nanti mendis membuat tampilannya jauh lebih rapi lagi gitu kan disini saya paste programnya ya untuk tabelnya nah disini enggak perlu banyak trc-hapus tr-nya ini seperti ini aja save lalu disini nanti saya buat keterangannya untuk membuat ini sesuai dengan tabel barangnya ID barang nama barang harga barang stop nah disini tinggal saya ganti ininya ini berarti ID barang di luar nya nama barang barang harga dan stop oke ini harga harus 1.th lagi untuk kita buat kelasnya ikutin format yang ada kalau ini untuk kejuan satu lagi untuk aksinya nanti mau ngapain mau edit atau hapus ini kita buat nomor aja keterangannya Nah kalau ini kita jalankan sekarang file-nya di localhost-nya kita lihat localhost.com slash YouTube slash pelatihan 10 nah kita lihat semua hasilnya nah ini sudah ada nanti tinggal kita atur tr2 ya karena file-nya belum pas disini nah ini kita tinggal kita atur aja saya buat sama banyak ini kan ada berapa kolom 123456 disini hanya ada 1234 nah ini saya sesuaikan 56 pasnya 6123456 Oke pas save refresh nah jadi detail tabelnya sudah dibuat seperti ini kita masukkan data dari tabel barang ke dalam baris kedua sampai selanjutnya ini sama seperti di video untuk melakukan koneksi kemarin kan jadi kita mau nanti disini tr2 ini akan dilakukan perulangan perulangan akan dilakukan sebanyak baris baris yang ada di dalam tabel barang kita akan buat itu sekarang jadi disini saya masukkan script PHP saya disipkan seperti ini supaya lebih gampang dan disini saya include include dulu file koneksinya ingat kalau kita ingin menggunakan program PHP yang berhubungan dengan database jangan lupa file untuk melakukan koneksi koneksinya dipanggung terlebih dahulu baru sini saya masukkan variable cari untuk berisikan query melakukan pencarian query select disini variable code-nya yang bersebut dari koneksi titik HP lalu misalkan query untuk menampilkan data select bintang from seorang cloudy data ole dark nudge fan er olha kalau ada Lalu disini saya buat variable nomor dulu median 1 6 kalau wal data sama dengan mesklif sre- hai nah lalu disini untuk variable cari ini digunakan untuk melakukan perulangannya berdasarkan query yang berada di variable cari yaitu query untuk menampilkan semua data maka nanti di bawahnya ini saya masukkan lagi script php seperti ini tutup disini nomor plus plus tutup dari while jadi seperti ini desainnya jadi tr2 ini akan melakukan perulangan tr2 akan mengalami perulangan sesuai dengan banyak baris yang berada di query select bintang from barang jadi untuk phnya kita tampilkan nomornya aja dulu echo isi dari variable nomor lalu kedua ini untuk id barang id barang fieldnya disini apa id underscore barang ini perintahnya php echo string data id barang nah gitu setelah habis itu disini php echo selama barang nama barang terus nama barang apa harga dan stock oke kita disini untuk harganya echo data harga ini satuan data satuan nah kita perhatikan coba kita cek apakah benar muncul semua nanti data di tabel barang saya ini ada tiga nah kita coba munculkan di php nya ini di file index seperti php nah ini dia satuan apa disitu oh stock ya bukan satuan ya ini ganti jadi stop ya lepas judulnya jadi stop nah jadi datanya sudah muncul 123 nah di barangnya ini sudah sesuai dengan dari tabel barang kita yang ada lebih tetap sekarang di bagian aksi ini nanti akan ada dua buah link mau edit ataupun mau hapus hapus gitu loh nah kita akan contohkan itu jadi ada dua buah link nanti di setiap barisnya ini jadi hampir mirip seperti ini ini kan ada link ada ubah ada hapus gitu kan nah ini kita coba tambahkan kita ganti aja yang disini ini saya buat tinggal aja buat link hapus nanti hapus nah itu di bawahnya seperti ini aja ya seperti ini biar rapi ya saya buat tag A isinya nanti hapus lalu di bawahnya ada tag A lagi ini untuk ubah nah kalau kita latih hat hasilnya nah jadi seperti ini nah maunya biar lebih rapi kita manfaatkan bootstrap untuk mendesain linknya ini menjadi seperti tombol gitu kan kita akan mendesain link hapus dan ubah ini seperti tombol kita akan maksud get bootstrap kita search aja disini dokumentasinya bagian buttons kita akan ambil kelasnya nah untuk ubah tombol seperti ini tinggal kita copy kelasnya ini aja kalau misalnya buat berwarna biru tinggal copy kelasnya yang ini ini saya copy lalu saya pindahkan saya letakkan disini untuk link hapus misalnya atau link ubah saya tambahkan tadi saya paste kelas yang tadi save kita lihat hasilnya disini nah sudah menjadi link linknya sudah mirip seperti tombol lalu hapusnya saya gunakan yang warna merah yang warna merah itu danger nah kelasnya itu ini saya ambil aja kelasnya lalu disini saya letakkan kelasnya kita lihat hasilnya save nah jadi sudah ada tombol biar jadi kelihatan lebih bagus saja sih gitu kan hapus sama ubah nanti kalau diklik hapus maka akan dihapus data dengan id barang 001 kalau ubah nanti akan dipanggil form ulang untuk mengubah data nama barang harga dan stoknya kita akan coba nanti untuk hapus dan ubah nah yang pertama kita coba hapus ya nah disini hrefnya kalau mau dihapus nanti kita arahkan kemana misalnya saya buat hrefnya hapus titik php lalu kita gunakan metode pengiriman data dengan metode gate di awalnya dengan tanda tanya ingat lagi video-video sebelumnya bagaimana metode pengiriman data menggunakan gate nah ini dia jadi ketika ada tanda tanya maka akan ada informasi yang dikirimkan melalui url ya itu dengan metode gate itu kan nah saya kasih nama metode gate yang akan mengirimkan data itu siapa saya kasih nama id ataupun kode ya biar bisa dipahami kode isinya apa isinya adalah echo string data pada field id barang karena nanti yang unik disini adalah id barang dari setiap fieldnya gitu jadi nanti isi variable kode adalah id barang dari setiap barangnya jadi kalau saya refresh ini nah kalau saya sorot link hapus di sebelah kiri layar video ini sudah ada tujuan ketika nanti klik kemana file hapus di tp.hp lalu ada gate dengan diawal dengan simbol tanya nama gate nya adalah kode isinya adalah 0001 kebetulan yang sorot adalah baris pertama baris kedua saya sorot nah isinya beda lagi kode 00002 basur yang ketiga 00003 jadi nanti file yang akan diarahkan ketika di klik link hapus itu adalah file hapus titik php lalu ada gate nanti yang dikirimkan dengan isi data id barang setiap barisnya nah kita akan buat file baru ini hapus titik php buat file baru saya simpan dengan nama hapus titik php nah disini saya gunakan script nya terbesar lalu saya include file koneksinya saya include dulu lalu gate yang tadi dikirim dengan nama apa gate yang dikirim adalah dengan nama kode nah isinya apa ini nanti nah jadi gate itu kita tampung dulu dalam satu variable misalnya saya kasih variable x gitu kan nah para polex akan menampung gate dengan nama gate kode jadi isinya nanti isi dari kode itu akan ditampung oleh variable isi kode itu kan nanti isi gate kode itu kan id barang dari setiap barisnya nah kalau sudah kita tampung baru mainkan query hapus hapus saya buat variable untuk melakukan eksekusi query nya skly query variable con yang berkoneksi masukkan query disini query delete untuk data tertentu dari tabel barang delete from barang where id barang karena tadi kan patokannya ini isi dari kode ini kan id barang maka clause aware di dalam delete itu gunakanlah id barang dari penyesuaian pada isi dari kode ini kan ini kan isinya id barang dari sini where nya juga harus berasal dari field id barang nah datanya berasal dari mana variable nah ini datanya berasal dari variable x yang sudah menampung gate dari gate dengan nama kode ini nanti dia akan hapus data ya sesuai setor dan skly error nah selesai berhasil nanti dihapus ngapain lakukan header saya akan masukkan header location index.php maka nanti kalau berhasil dihapus saya direct lah url nya yang tadi kan kalau dikelikan dialahkan ke hapus .php nah ketika berhasil nanti dihapus direct ulang arahkan url nya arahkan halaman websitenya ke file index.php file index.php file index.php file index.php ini tadi tampilan data tabelnya ini lagi nah seperti itu nah kalau ini saya jalankan sudah saya save ya saya refresh dulu nah saya klik misalnya link ini berarti isinya isi gate kodenya 0003 seperti di sebelah kiri bawah layar video ini saya klik nah datanya sudah hilang saya klik lagi nanti maka data 002 juga hilang nah itu dia jadi kalau kita cek di tabel database nya ini tabel barang datanya juga sudah hilang nah sudah bisa di management dari halaman ini nah sekarang kita buat perlu satu tombol lagi disini kita lupa tombol tambah misalnya kita tambah nanti di bawah ini untuk melakukan penambahan data gitu kan nah kita buat tabel baru button baru di bawah tabel nih A kita pakai A lalu isi linknya itu teksnya tambah data seperti ini lalu saya pakai kelas ini aja saya samakan kelasnya ini saya copy disini nah disini saya arahkan kemana file tambah.php kalau tambah data perlu ada go get karena tidak ada parameter yang harus dilakukan kalau menambah data kan berarti kan ada data baru tidak perlu ada saya arahkan ke href tambah.php kalau kita cek ini nah ini sudah ada tombolnya kita langsung masuk ke ini ya file tambah.php kita buat file baru tambah.php format bootstrap-nya ini di start ini getting start saya copy ulang ini ya template dari html-nya kalau saya paste disini saya ganti title-nya tambah data barang nah saya pakai disini headingnya 3 aja tidak terlalu besar saya buat disini form tambah data jadi isi dari file file tambah.php adalah nanti form formulir untuk menambahkan data data yang mau ditambahkan itu apa datanya adalah id barang nama barang harga dan stop kita akan buat form untuk meng-input keempat data ini gitu untuk form juga di gate bootstrap sudah kita kita bisa dicari nanti bagaimana kalau misalnya misalnya saya ambil form nah ini dia ada form control nah kita lihat disini sudah ada dia sediakan ada formnya ataupun bisa kalian cari dengan kt kunci pencara seperti ini form nah mereka sudah ngasih yang simple nih seperti ini model formnya gitu tinggal copy aja yang dibawah ini copy lalu saya letakkan di bawah sidiknya ini seperti ini saya hapus dulu yang gak perlu ya ini saya yang hapus saya perlu ini lalu ini smallnya juga gausah ada saya hapus aja ga apa lalu ini saya yang gak perlu saya copy aja dari yang atasnya ini jangan gausah jadi bisa kalian gunakan apa yang tersedia tersedia dari jatuh strap nah disini saya ganti namanya ini adalah id barang ini saya ganti tipenya jadi text place ordernya masukkan misalnya kita buat id barang misalnya tersedia nah saya kasih name txt id misalnya seperti itu lalu ini saya copy bercepat ya ini untuk nama barang nama barang ini tipe text ini saya ganti place ordernya nama barang ini saya ganti namanya jadi txt nama bersifat lalu habis nama barang tadi harga ya harga ini idnya ini harga saya ganti jadi harga tersedia lalu ini text txt harga satu lagi adalah stop stop barang ini lagi jadi stop nah seperti ini lalu di formnya kita kasih metode nya jangan lupa metode nya mau dipakai apa pause terus action nya kemana kita simpan titik hp seperti ini lalu ini sudah tipenya submit sudah nah coba kita lihat hasilnya formnya ketika saya klik tambah tambah data linknya nah kita arahkan di form ini nah dia kan agak terlalu merapat nih ke form form nya form nya terlalu rapat di halaman browser nya kita bisa gunakan nanti yang namanya grid nanti di grid itu bisa kalian pelajari di dokumentasi nya ini namanya grid nah grid sistem ini melakukan pengaturan posisi ini kan posisi nya terlalu mepet nih ke halaman browser nya nah fungsi grid ini nanti bisa kalian pelajari bagaimana melakukan pengaturan position ataupun peletakan biar lebih rapi nah saya tidak pakai langsung dulu ya langsung nanti bisa kalian pelajari disini saya gunakan div dengan id dengan class container kalau dalamnya ada div dengan class row saya rati lalu div dengan class call ini saya pindahkan saya cut sampai sini saya letakan di dalam div dengan class call jadi nanti bisa nya nah jadikan biar lebih rapi aja gitu kan nah sudah lalu ini fungsi dari grid nanti bisa kalian pelajarin ya disini jadi kayak bersetap ini dengan mengelola kolom dan baris dari satu halaman website jadi ini berarti ya sekarang kita buat file dengan nama simpan.php sesuai dengan action dari form nya saya berfile baru saya simpan dengan nama simpan.php nah isinya ini untuk melakukan penyimpanan data dari textbox itu semua jangan lupa include nya koneksi sekarang kita tampung semua isi dari textbox ini txt id, txt nama, txt harga, txt stop kita tampung semua datanya dari txtbox ini variable id untuk menampung post dari txt id txt ini nama menampung post dari txt nama harga menampung post dari txt harga lalu stok menampung post menampung post dari txt txt stop benarkah ini semua namenya dari setiap textbox ya benar lalu sekarang kita lakukan menyimpan datanya dari ke dalam tabel barang yang berasal dari isi variable yang sudah ada ini id barang eid nama, harga, txt kita buat variable simpan untuk melakukan query insert query penyimpanan variable com nya jangan lupa masukkan query insert untuk memasukkan data ke dalam tabel barang insert into barang ke semua field values nya apa yang pertama adalah dari variable id variable nama untuk mengisi data ke nama barang variable harga untuk mengisi data ke harga stop untuk mengisi data ke field stop order saya buat seperti ini ya kalau ada bisa error scale i error if variable simpan berhasil di eksekusi langsung lakukan header lagi saya direct lagi header location location index.php nah ini sudah lalu sekarang saya coba jalankan ya saya refresh saya masukkan kode barangnya 0002 tadi kan sudah dihapus ya sekarang data kita tadi apa 00001 kita tambahkan 00002 nama barangnya misalnya handuk harga barangnya 30.000 stoknya kita buat 100 lalu kita tombol submit sql error line 7 default simpan tdp kita lihat pesen errornya tdp iya masalahnya tdp 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 refresh 00002 handuk barangnya harganya 30.000 stok 100 submit nah detainya sudah masuk nih handuk kita coba lagi satu lagi misalnya 00003 nah berarti untuk createnya sudah ini kan untuk create data berarti di link tambah delete berada di link hapus sekarang tinggal update untuk diet di link ubah setiap tombolnya setiap linknya ini sekarang kita lihat di file tdp titik file indexnya ya ini nah disini kan ketika diklik link nanti belum ada hariannya belum tahu kita kemana arahkan kita akan aja seperti ini nama paling dulu diarahkan adalah u wah titik HP nah disini baru gunakan get lagi kode sama dengan sama seperti habis tadi echo string dengan data gunakanlah disini datanya yang merupakan primary keynya nah primary keynya adalah ID seperti ini tutup nah kalau kita lihat save refresh nah di sudut kiri bawah sudah terjelas terjelas terlihat dia akan arahkan ke ubah titik PHP nanti ketika diklik akan diarahkan ke file ubah titik HP dengan ada ada gate dengan nama kode isi gate nya adalah 00003 kalau naikkan di atas 00002 kalau di atas 00001 nah sekarang kita buat file ubah titik PHP file ubah titik PHP nanti ketika diklik link ubah dia akan tampilkan form seperti ini lagi tapi sudah berisi data nanti ini kan kosongnya nah ketika diklik ubah nanti dia akan tahu tampilkan form mirip seperti tambah data ini tapi data dari setiap textbox ini sudah terisi kenapa skemanya kan ketika diklik link ubah dia akan tampilkan data yang asli lalu dia kita disuruh merubah data mana yang mau kita ubah dari informasi yang sudah ada nah seperti itu skema kerjanya nah sekarang kita buat file ubah titik PHP buat file baru simpan dengan nama ubah titik PHP nah saya copy aja ya bercepat formnya ini ini saya copy saya paste di sini nah seperti ini ini saya ganti judulnya title nya saya ganti ubah lalu ini juga form ubah data barang nah action nya nanti saya pindahkan enggak lagi simpan berarti saya pindahkan ke simpan edit misalnya s s underscore simpan hasil atau gini ya s update nah udah lalu di sini saya akan masukkan setelah tag body saya masukkan script php seperti biasa saya include file koneksinya ini lalu saya tampung get tadi dengan nama get kode saya tampung dengan parable x penampung get dengan nama kode tiger kode kode kod oke aku CS ini saya Bakker rek muncul dan kode 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 serbong kode kode kene kan ada di barang sama dengan itu parable x yang menampung eh get dengan nama kode seperti ini lalu saya buat variable data untuk menampung data hasil pencarian fetch array saya tidak gunakan perulangan karena kita mau menampilkan data yang ketemu berdasarkan id barangnya satu data aja saya tidak gunakan while untuk mysqli fetch array nya karena saya akan mengambil satu data aja yang sesuai dengan id barang ini gitu kan sudah maka di sini saya masukkan disini akan nantikan di sini kalau kita klik nih ya link ubah nah komis sudah munculnya kombo data barang jadi maunya disini di skin textbox nya muncul isi datanya dulu data sebelumnya disini untuk id barang kan di textbox id barang ini disini nah disini ini saya tambahkan atribut baru namanya value nah isinya apa isinya berasal dari echo isi variable data untuk file id barang seperti ini ini saya coba refresh nah sudah muncul ya nah karena ini primary sifat primary kan enggak boleh ganda enggak boleh di edit enggak boleh sebagai data yang mau diubah primary itu nanti jadi bermasalah gitu kan nah sebaiknya ini kita buat sifatnya enggak bisa di edit enggak bisa dirai hanya boleh diri saja hanya bisa dibaca nggak bisa di edit ini bisa kita ada tambah lagi datanya kan nah sebaiknya ini enggak bisa kita tulis hanya bisa dibaca aja maka di sini saya tambahkan atribut baru setelah value nya di textbox id nya disini read only seperti ini saya save lalu saya refresh nah ini nggak bisa lagi kita ketik karena sifatnya hanya untuk dibaca saja tidak bisa untuk ditulis lalu kita akan tampilkan juga datanya dari tabel untuk nama barang harga dan stok nah di setiap textbox nya gitu kan nah ini disini saya tempatkan value nya value di sini kita masukkan PHP echo data dari file nama barang itu dia nama barangnya value value ini juga untuk harga barang itu data untuk file harga dan sesuai dengan nama filter belum masing-masing Lalu di stok ini setelah lagi value data untuk stok Oke kita lihat refresh nah datanya sudah ada tinggal buttonnya kita ganti tombolnya jadi data ini yang mau kita rubah nanti dari ketiga tiga data ini aja yang mau kita rubah nanti ada salah ketika salah ketik tadi buka sandal lalu rubah aja misalnya namanya jadi sepatu misalnya gitu kan nanti ketika sudah dirubah dari tiga data ini salah satunya diklik link ubah maka nanti datanya yang tadi tulisannya nama barangnya sandal dirubah menjadi sepatu dengan skema kerja seperti itu Nah sekarang kita perhatikan untuk melakukan penyimpanan untuk melakukan update data ke dalam tabel barang perhatikan action-nya kita action-nya sekarang diarahkan ke s-update.php nah sekarang kita buat file baru dengan nama di sini kita buat file baru saya kasih nama s-update.php nah disini jangan lupa lagi masukkan inputnya lalu tampung semua dari textboxnya seperti disimpan di tp.php nah saya buat id untuk post dari tp.php nah sekarang melakukan post dari tp.php nah sekarang melakukan ubah data tp.php nah disini untuk query yang kita set itu field yang kita set semua set field kecuali primary nya kita lakukan ubah data siapa tahu yang diubah ketiga-tiganya akan gitu nah jadi kita sediakan di program ketiga-tiga field nya kita lakukan update gitu nah nama barang nanti informasinya berasal dari variable nama lalu harga nanti datanya diambil dari variable harga kalau dirubah lalu stok akan diambil dari variable stok where id barang berdasarkan patokan dari variable id yang berasal dari txt id ordai mysqli error nah kalau berhasil diubah if variable ubahnya berhasil di eksekusi lakukan direction lagi header location kedua indeks titik nah sudah kita coba jalan sandal saya gantai jadi sepatu seperti ini ya lalu saya ubah header ya salah ketik ya header kita lihat di indeksnya apakah sudah masuk nah pandang sepatu tadi standal jadi sepatu saya ganti nanti misalnya sepatunya kebanyakan jadi sandal harganya dari 5000 menjadi 5400 500 stoknya 10 ubah nah ini sudah berubah yang dia juga bisa seperti itu kalau kita buat handuk XX gitu kan harganya kita naikkan nah ini sudah berubah kalau kita ganti jadi namanya jadi jeter jeng jadi yang mau dirubah itu ya mana aja silahkan tapi di program sudah kita set semua data ini kita update gitu di querynya nih kita sudah set untuk dirubah artinya mau dirubah nggak dirubah kita tempah ulang walaupun enggak berubah tapi kalau yang dirubah hanya nama barang berarti nama barang akan berubah yang lain juga ditimpa ulang gitu bertanya kita hapus hilang kita hapus hilang nah itulah eh tutorial di video ini bagaimana melakukan create update delete database pada tabel barang menggunakan PHP nah nanti silahkan isi komentar jika ada yang membingungkan dari program ini dari video tutorial ini dan jangan lupa nanti di-share ke teman-teman yang lainnya mana tahu ada yang membutuhkan materinya ini untuk bahan aja pembelajaran silahkan di-share dan jangan lupa like kalau memang suka atau tidak suka ya nggak salah klik tombol dislike Oke jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini untuk membangun membantu membangun konten yang lebih menarik lagi nanti hidupannya di bidang pemrograman komputer ya itu aja di video kali ini saya jauh-jauhkan terima kasih sub indo by broth3rmax